Halo Sobat Bakuantam, anggota ORMAS terkuat di dunia NATO terutama di bagian timur sepertinya tak mau dianggap hanya langa plongo jilid dua. Dalam berita terbarunya, badan kerjasama keamanan pertahanan Amerika mengumumkan kesepakatan hari ini yang menandai peningkatan signifikan kemampuan militer Rumania di tengah meningkatnya masalah keamanan di udaya Laut Hitam. Dinilai rencana pembelian F-35 oleh Rumania ini bernilai 7,2 miliar dolar dan perjanjian ini muncul pada saat NATO sangat fokus untuk mencegah agresi dan meningkatnya kesiapan pertahanan di sepanjang perbatasan timur. Rumania berencana membeli 32 pesawat F-35 Lightning II Joint Strike Fighter dari Wasam dengan nilai kontrak sekitar 6,5 miliar dolar. Mungkin sisanya adalah pembelian berbagai macam rudal dan perlengkapan. Ini merupakan kesepakatan senjata terbesar dalam sejarah Rumania. Penyertaan F-35 akan merevolusi Angkatan Udara Rumania. Akuisisi F-35 ini memperkuat posisi Rumania dalam jaringan pertahanan NATO yang luas sejak bergabung dengan aliansi tersebut pada tahun 2004. Rumania telah berada di jalur modernisasi militer dan integrasi F-35 akan meningkatkan kemampuan operasional yang setara dengan anggota ormas lainnya yang telah menggunakan jet tempur F-35 ini seperti Amerika, Inggris, Italia, dan Belanda. Saat ini Angkatan Udara telah mengandalkan campuran pesawat MiG-21 Lancer yang tua dan juga pesawat F-16 yang lebih baru. Tapi kalau pesawat-pesawat ini buat menghadapi Rusia ya ini Imbi Barat masih omon-omon kacangan bos ya kan. Nah dengan penambahan F-35 Rumania melangkah ke masa depan dengan pesawat tempur siduman multi peran generasi kelima yang mampu mendominasi langit dan menyerang target darat. Yaitu sih di brosurnya sih bos kalau kata panseboynya Rusia di brosur bagus ya ntar jadi drone kami gajah mahal-mahal nangis ya kan ya. Menteri Pertahanan Rumania Angel Tilvaratwing biasa dipanggil Burhan Uban ini menekankan pembelian F-35 mencerminkan dedikasi Rumania terhadap keamanan kolektif NATO dan secara signifikan meningkatkan interoperabilitas kami dengan Angkatan Udara Sekutu. Nah NATO lebih menekankan pada penguatan pertahanan timurnya. Strategi pertahanan Rumania terus berkembang dengan negara tersebut meningkatkan anggaran pertahanannya hingga 2% dari PDB sesuai dengan pedoman NATO. Bukharaes sedang dalam misi untuk memodernisasi juga berbagai alut sistem mereka mendatangkan sistem pertahanan rudal patriot, artileri roket HIMARS dan meningkatkan kekuatan Angkatan Laut besar-besaran. Langkah ini diperkirakan akan mendapat penolakan dari Moskow. Jadi giliran Wak Putin nih bos yang makan tak kenyang, tidur tak sleeping, sampai ciku nguya ya kan. Karena Rumania ini berbatasan langsung dengan Ukraina dan Laut Hitam bos ya kan. Jadi memang ngeri-ngeri sedang ya kan. Silahkan komentar dan baku antam kalian di bawah. Sub indo by broth3rmax